Tetangga yang sirik dengan kamu saat ini mulai mendapatkan beberapa hal buruk Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading Tetangga yang sirik dengan kamu Sekarang sudah mulai mendapatkan balasan yang buruk Nah seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi Yuk langsung saja kita lihat seperti apa situasi yang terjadi Di kartu yang pertama ini memang menggambarkan ada roda hidup yang terus berputar Artinya kehidupan juga tidak selalu di atas, kadang di tengah, kadang di bawah Nah inilah yang terjadi dalam situasi yang muncul Pada situasi yang dirasakan oleh diri kamu Dan juga dalam koneksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu Termasuk salah satunya adalah dengan tetangga kamu Di sini posisi dia di beberapa waktu yang lalu Memang di atas kamu Posisi dia di beberapa waktu yang lalu Memang juga memiliki segalanya Memiliki segala sesuatu yang tidak kamu miliki Tetapi ya saya rasa dalam situasi saat ini Kamu juga harus bersyukur Karena apa? Saat ini posisi kamu sudah lebih baik dibandingkan dengan dulu Dan saat ini kalau kita lihat Memang tetangga kamu ini juga memiliki penyakit hati yang kronis Artinya dia memiliki penyakit hati yang susah sekali untuk disembuhkan Sehingga dia pun dalam keadaan yang Sebagai manapun kamu miliki Apapun yang kamu punya Dia akan selalu iri Dia akan selalu panas Dia akan selalu tidak suka Dengan segala pencapaian-pencapaian yang baik Yang ada di dalam diri kamu Tapi ya saya rasa di sini kamu juga tidak usah Terlalu ada kekhawatiran Tidak perlu Terlalu ada ketakutan-ketakutan Yang harus ditakutkan secara berlebihan Karena apa? Posisi yang terjadi saat ini Kamu harus bisa untuk lebih terfokus Dengan apa yang kamu kerjakan Dan semakin kamu fokus dengan apa yang kamu kerjakan Dan semakin banyak pencapaian-pencapaian yang kamu dapatkan Tentu itu juga malah akan menimbulkan Beberapa hal baik yang akan terjadi Di dalam posisi diri kamu Jadi ya saya rasa di sini Kamu juga harus bisa untuk lebih Mensyukuri Dengan beberapa hal bagus Dan juga mensyukuri Dengan beberapa hal positif yang ada Di dalam keadaan kamu saat ini Dan sekarang ini Posisi dia sedang mengalami beberapa masalah Yang paling terasa adalah Dia juga mengalami beberapa masalah Dengan keluarganya Artinya dalam situasi yang terjadi Dia pun juga dalam kondisi yang sedang mumet Dia dalam kondisi yang sedang bingung Bagaimana cara untuk menyelesaikan Masalah dengan keluarganya Karena dia pun juga menjadi sumber masalah Di dalam keluarganya Sehingga dia pun juga dalam kondisi yang serba salah Dalam kondisi yang serba bingung Bagaimana caranya untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga di dalam keluarganya Itu pun juga sudah mulai terasa Ada beberapa masalah-masalah yang muncul Sudah mulai terasa Ada beberapa perkara-perkara yang terjadi Ada masalah inilah Ada masalah itulah Dan juga Ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Yang dia pun juga dalam kondisi yang sedang kesulitan Untuk menyelesaikan permasalahan itu Dan kemudian dalam posisi yang berikutnya Dia pun juga mengalami masalah dalam tempat dia bekerja Artinya apa? Dimanapun dia bekerja Selalu tidak pernah awet Dan kalau kamu lihat Tetangga kamu ini Selalu gonta-ganti pekerjaan Nah itu kenapa? Apakah karena dia tidak betah di situ? Apakah dia dalam kondisi yang memang juga tidak suka dengan pekerjaannya? Enggak Tapi dia selalu bermasalah Selalu berkonflik dengan orang-orang yang ada di dalam pekerjaannya Sehingga Dengan situasi yang muncul Sehingga dengan situasi yang terjadi Di sini juga memang dia selalu saja memiliki situasi yang tidak begitu baik di dalam karirnya Memiliki situasi yang tidak baik di dalam posisi pekerjaannya Karena dia pun juga terus merasakan Adanya masalah ini Terus merasakan Adanya masalah itu Dan juga Ada beberapa masalah-masalah yang terus terjadi Sehingga dalam situasi yang terjadi pun Dia dalam kondisi yang memang sedang mumet gitu loh Sedang pusing Untuk menyelesaikan problematika yang terjadi Karena masalah dia kenapa tidak habis-habis Dia sendiri pun bingung Kenapa kok masalah dia tidak habis-habis Dan kemudian ditambah lagi Dia juga memiliki beberapa situasi finansial yang bermasalah Artinya di sini dia pun juga mengalami beberapa keadaan finansial yang betul-betul bermasalah Dia merasakan betul adanya masalah ini Merasakan betul adanya masalah itu Dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Sehingga dia pun juga dalam kondisi yang sebenarnya juga kebingungan Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi Bagaimana caranya untuk menuntaskan beberapa perkara-perkara yang ada dalam posisi keuangannya Sehingga dalam situasi yang terjadi Dia pun juga kebingungan untuk bayar hutang Kebingungan untuk bayar cicilan Sedangkan penghasilan dia Pendapatan dia itu cuma cukup untuk makan sehari-hari Itu pun kadang nombok Kadang kurang Jadi memang kalau bisa dikatakan Memang betul-betul ada roda kehidupan yang berputar Yang dulunya dia berjaya Yang dulunya dia selalu kecukupan Sekarang dia merasakan adanya kekurangan Jadi saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang memang merupakan keadilan Yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Jadi saya rasa di sini kamu juga tidak perlu ada ketakutan Tidak perlu ada kekhawatiran Yang terpenting adalah kamu terus bisa untuk memberikan Yang terbaik yang ada di dalam diri kamu Tidak usah mengurusi kehidupan dia Ya memang kamu akan tahu Kamu akan tahu dia akan mengalami masalah ini Dia akan mengalami masalah itu Dan gosip dia punya banyak hutang Ini juga sudah tersebar kemana-mana Sehingga di sini kamu pun juga suka tidak suka Juga akan mendengarkan Adanya beberapa gosip-gosip tentang dia Tapi ya di sini sudah lah Tidak usah terlalu dipedulikan Tidak usah terlalu diingat-ingat lagi Sekarang yang terpenting adalah Kamu bisa untuk lebih terfokus dan juga lebih memahami Dengan apa yang ada Lebih memahami dengan apa yang terjadi Di dalam posisi kamu saat ini Karena saya rasa itu akan jauh lebih penting Dibandingkan kamu terlalu sibuk mengurusi kehidupan dia Yang memang kamu juga akan mendengarkan Dia mengalami masalah keuangan Konflik dengan keluarganya Dan dia juga dalam kondisi yang temperamental Ada masalah dengan orang lain Dan kehidupan dia pun juga sedang merasakan Ada situasi kesulitan Ada keadaan yang berantakan Ya memang dia akan terus mengalami Masalah-masalah yang seperti itu Tapi ya saya rasa sudah lah Itu urusan dia Urusan mereka Bukan urusan kamu Yang terpenting kamu tidak usah ikut campur Kamu fokus saja untuk memperbaiki Segala situasi yang ada Memperbaiki segala hal-hal yang terjadi Di dalam posisi kamu saat ini Dan yang terpenting adalah Kamu tidak boleh melakukan kesalahan Kamu tidak boleh Melakukan kecerobohan-kecerobohan yang terjadi Karena apakah ketika kamu terlalu ceroboh Dan ketika kamu terlalu menyumpahin dia Kamu menertawakan dia hati-hati Itu bisa membalik ke kamu Jadi hati-hati Kamu juga jangan terlalu senang Jangan terlalu happy Dengan apa yang terjadi Pada diri dia saat ini Karena sewaktu-waktu Ketika kamu terlalu sumpahin dia Terlalu menyukurkan dia Terlalu dalam situasi yang bahagia Dengan kehancuran dia Itu bisa kembali ke kamu Jadi ya sudah lah Coek aja yang terpenting Sekarang kamu fokus Dengan apa yang kamu kerjakan Dan lepaskan Segala situasi yang tidak penting Termasuk hal-hal yang berkaitan erat Dengan mereka Semesta sudah membalaskan Situasi yang terjadi Dan kamu pun juga terus bisa merasakan Adanya beberapa pencerahan Pencerahan yang muncul Sehingga kamu akan terus bisa bertemu Dengan hal-hal baik Dan juga bisa bertemu Dengan hal-hal positif Yang ada Dalam diri kamu ke depannya Jadi ya kurang lebih seperti ini Sekian Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Leput dini pangastuti Joya didi ngerat Rahayu sagung dumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh